Assalamualaikum teman-teman balik lagi dengan saya lagi Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya teman-teman ya ayo semangat-semangat bikin vlog, bikin video bikin kegiatan sehari-hari untuk didokumentasikan hmm nah ini pertama saya mau membuat sarapan mie ya teman-teman ya untuk nenek dan ini adalah yang terakhir karinya saya membuat sarapan mie untuk nenek ya karena nanti ya nanti setelah saya itu makan siang itu mau ke dokter kenapa 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 nah nanti di akhir video saya akan jelaskan ya teman-teman ya dan ini adalah sayurnya saya potong-potong lembut-lembut seperti itu ya karena nenek itu kan tidak punya gigi dia sebenarnya punya gigi palsu tapi dia tidak mau memakainya katanya itu kurang nyaman gak nyaman untuk untuk mengunyah itu susah ya teman-teman ya jadi ini adalah sayur binahong saya tambahin dengan jamur kuping dan juga wortel oke ini mie nya sudah mateng kemudian saya tiriskan seperti ini ya jadi mie nya ini harus dimasak yang sangat empuk sekali ya teman-teman ya dan selanjutnya saya siapkan air ya untuk merebus air lagi eh maksudnya untuk bikin kuahnya gitu loh ya dan di samping itu saya juga lagi masak eko masak mencuci pakaian ya oke ini nunggu kuahnya mendidih saya kasih dengan bumbu yaitu kaldu dan juga garam ada juga ini adalah minyak babi yang dikirim dari majikan di tainan ya teman-teman ya jadi ini adalah minyak babi beli ya sebenarnya ketika saya itu kalau masak babi itu saya bisa membuat sendiri ya tapi karena ya anaknya itu kan perhatian jadi juga dibeliin kayak gitu gak apa-apa saya juga kalau ketika buatan saya habis bisa saya tambahkan nah oke ini airnya sudah mendidih saya masukkan semua sayur-sayurannya ya diimpukan dulu baru nanti minyak itu kita masukkan kayak gitu ya jadi itu minyak itu wajib empuk dan ini saya tambahkan bakso sapi eh kok bakso sapi? dibaksu ikan oke minyak eh minyak telurnya sudah sekiranya mateng ya gak terlalu mateng sih setengah mateng kayak gitu lalu minyak saya masukkan ini proses masaknya itu tinggal berapa detik saja ya dan sedikit saya tambahkan tepung kanji karena nenek itu suka yang agak kental-kental kayak gitu jadi saya tambahkan tepung kanji sedikit dan sudah mateng saya akan bawa ke depan untuk sarapan nenek ya saya bawa juga mangkok yang stainless tapi yang ringan dan ini di luar itu mulai panas ya teman-teman ya masih pukul 9 tapi panasnya minta ampun dan nenek sudah selesai makan nah ini saya korah-korah yaitu ya tadi pancinya mangkoknya ya tadi juga ketika nenek itu sarapan saya juga ikut sarapan ya teman-teman ya minum kopi sama biskuit dah itu aja jadi sarapan saya itu sangat super ringan ya saya itu tidak mau sarapan yang jenisnya itu berat-berat itu saya gak mau ya pokoknya cuma kopi sama biskuit itu aja kalau di Indonesia itu saya suka banget makan hatari rasa kelapa itu loh ya teman-teman ya jadi saya itu sarapannya itu setiap pagi di Indonesia juga itu aja yang apa hatari rasa kelapa itu berapa keping sampai 6 keping atau 8 keping setelah sarapan pagi nah ini saya siapkan buah untuk nenek ya teman-teman ya sebenarnya tadi itu juga saya sudah siapkan makan siangnya cuman saya tidak bikin vlog ya udah langsung aku kasih ini buahnya ya jadi tadi pagi nenek itu kan sarapan makan mie nah siangnya itu makan nasi gitu lalu saya belum bikin buah untuk dia ya westak susul ini ya saya akan bawa ketak ke kamar karena nenek ada di kamar jadi ini ya nenek buahnya sudah siap dan ini saya intip di luar ya teman-teman ya Allah panas sekali ya teman-teman ya panas sekali di samping ini Mbak Tuti lagi menjemur baju yang tadi saya cuci ya dan ini aku mau menyiapkan menu makan siang kami ya aku mau bikin tumis kangkung ya teman-teman ya tumis kangkung yang kemarin lusa saya beli terus ini juga ada bawang merah dan juga bawang putih cabai yang saya rebus kemarin ya jadi saya taruh freezer itu hasilnya seperti ini ya teman-teman ya enggak perlu takut rusak ya karena saya sudah rebus atau kalau enggak direbus di kuku juga bisa nah kalau sudah mencair seperti ini bisa digunting-gunting ya saya itu males-males untuk ngulek ya udah digunting gini aja juga bisa karena kan juga sudah matang kalau misalkan ingin cepat-cepat ya cepat mencair itu cabainya disirem dengan air panas itu juga cepat ya teman-teman ya terus ini bawang merah bawang putihnya cuma saya iris-iris aja enggak mau saya ulek lah ya biar cepat ringkes kayak gitu karena habis ini nanti saya mau ke rumah sakit pukul setengah dua dan sekarang saya mulai masak ya tumis kangkung sudah lapar sekali selamat menikmati oke bumbunya sudah aroma harum ya teman-teman ya bawang putih, bawang merah dan juga udang udang kering yang sudah saya rendam ya dan saya masukkan si kangkungnya saya suka banget jenis kangkung ini selamat menikmati oke ya teman-teman ya tumis sayur kangkungnya sudah matang alhamdulillah nah saya sudah tes rasa ya tadi saya tambahkan bumbu, kaldu, garam, kecap manis nah untuk jenis kangkung ini tuh empuk ya teman-teman ya yang agak lebar-lebar itu loh berbeda dengan yang panjang-panjang dan sekarang kita mulai makan nah ini aku mau makan duluan mbak tuti itu belum nanti ya karena sekarang ini masih pukul setengah sebelas ya teman-teman ya jadi saya itu juga sudah lapar karena tadi pagi itu cuma memang sarapannya itu biskit kayak gitu jadi saya itu lebih cepat makan siangnya mie maksimal itu ya paling jam 11 ya jadi setengah 11, jam 11, setengah 12 itu saya sudah makan siang dah ini cukup ya teman-teman ya wah enak sekali ini biasanya itu kalau numis kangkung itu kan untuk majikan makan bersama dengan majikan saya itu kurang selera tapi kalau sudah dimakan seperti ini enak sekali jangan lupa sebelum makan kita berdoa dulu semoga api yang kita konsumsi menjadikan tubuh kita sehat amin nasinya juga 2 centong sayur kangkungnya juga banyak wah alhamdulillah untuk 1 ikat sayur kangkung ini adalah 35 ente jadi kemarin itu waktu itu tuh belinya itu kan anu teman-teman ya 3 ikat ya jadi 100 ente jadi dapat kortingan 5 ente ngun dulu ya jadi di taiwan itu praktis banget kadang sayur itu ya 50 ente 3 100 ente 3 kayak gitu kalau 50 ente 3 itu 25 ribu gitu jadi kalau beli beli 1 itu kan mahal 1 ikat mahal jadi dibikin 3 ikat berapa gitu jadi cepat laris laku mono lho ini tuh wah andekan andekan punya kerupuk kayak gitu ya boleh ya teman-teman ya atau peyek pokoknya mil milan tambahan untuk menu makan ini enak sekali cuman kebetulan saya tuh tidak punya jadi ya wes lah ini tok yang penting ini juga udah pedes udah khas-khas Indonesia jadi ya aku tuh sueneng sekali mantep oke sekarang sudah ujuk-ujuk di rumah sakit ya teman-teman ya karena di luar itu panas banget jadi saya gak bikin vlog ya nah sebenarnya hari ini tuh mengambil hasil beberapa hari yang lalu nenek itu ke dokter untuk tes kesehatan ya dan dokter menyarankan untuk nenek mulai sekarang mengurangi makan garam yang berlebihan manis yang berlebihan untuk kesehatan nenek yang lebih baik lagi teman-teman panas sekarang kita pulang panas sih eh jalan ya pulang lampu merah lampu hijaunya ngantel saya nunggu lampu merah terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti vlog saya hari ini semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya dan mohon nas segala sesuatu kekurangan di dalam di dalam di saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh indah sekali ini ini gareng pong gareng pong gareng pong m m m m m m